Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia Pendengar, kini kita menuju ke wawancara khusus terkait dengan peringatan Hari Hepatitis Dunia tahun 2023 Bersama dengan narasumber KB yang sudah bergabung via Zoom Ada Dr. Ngabila Salama MKM, seorang praktisi kesehatan masyarakat Saya sahabat beliau, selamat bergabung Dr. Ngabila Ya, selamat bergabung, selamat pagi Mas Agus dan juga rekan semuanya Apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah, nah kita bicara tentang sesuatu yang tidak baik Baik saja ini, karena masih saja kasusnya sekarang masih ditemukan Hepatitis ini ya Dr. Ngabila Kalau peringatan kemarin, mungkin ada kegiatan yang khusus diikuti oleh Dr. Ngabila Ya, untuk Hari Hepatitis Sedunia kemarin itu lebih ke arah webinar ya Untuk kembali mengingatkan pentingnya deteksi dini dan juga pengobatan Apa namanya, Hepatitis itu sendiri dan kabar baiknya Kemarin dari Dirjen AP2P Kementerian Kesehatan RI Sudah ada obat yang bisa diberikan untuk ibu hamil Yang terkena Hepatitis B pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih Sehingga bisa mencegah penularan ke janinnya Hmm, oke Nah, kalau boleh tahu Dr. Ngabila berdinas di instansi mana sih? Saya di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Oh, baik Ya, tentu saja ini menjadi concern juga ya Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya Terkait Hepatitis ini Nah, Dr. Ngabila Kalau bicara tentang Hepatitis ini kan Kita tidak bisa lupa ya Bagaimana munculnya kasus Hepatitis akut pada 2002 lalu ya Kan itu sempat menghebohkan juga Karena banyak memakan korban Termasuk di Indonesia ya, dokter ya Betul, betul sekali Nah, kalau melihat kondisi itu apakah kita kecolongan Atau memang virus Hepatitis saat ini sudah semakin berkembang dokter? Ya, sebelumnya Mas Agus aku harus kasih tahu dulu Hepatitis itu artinya adanya radang pada sel hati kita Ya, itu bisa disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi Peradangan non-infeksi seperti autoimun Ataupun mungkin karena apa namanya Karena kondisi obat-obatan ya Alkohol dan lain sebagainya Nah, untuk yang infeksi memang paling banyak itu adalah virus gitu Virus itu bisa akut, bisa kronis Nah, kalau kondisi 2022 yang misterius itu Itu tidak diketahui spesifik penyebabnya apa Tetapi para ahli menduga adanya infeksi virus Yang kemudian menjadi apa ya Menjadi mixed infection gitu ya Sehingga menyebabkan kondisi yang lebih parah gitu ya Bahkan menyebabkan kematian anak Jadi saat 2022 itu Penyebab virus pastinya nama virusnya apa itu tidak ada Tetapi yang sudah pasti ditemukan pada penderita Yaitu adalah infeksi adenovirus Rinovirus, parainfluenza, influenza ya Termasuk covid-19 dan sisa covid-19 atau long covid-19 Jadi orang yang sudah sembuh itu bisa jadi terkena hepatitis kembali Dan juga demam berdarah atau dengge Nah, jadi kondisi tersebut ternyata yang Apa namanya membuat menjadi kondisinya lebih parah Biasanya kalau adenovirus kan gejalanya ringan ya Batuk pilok saja gitu ya Atau agak sedikit sesak Nah, tapi ternyata bisa menyebabkan juga hepatitis Jadi sekilas flashback ke 2022 Itu seperti itu Dan Alhamdulillah dengan sendirinya sudah Membaik dengan kita waktu itu melakukan sosialisasi Pencegahan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya Karena hepatitis ini Ada yang akut, ada yang kronis Tadi saya sampaikan Yang Kenapa disebut hepatitis misterius? Karena dia sudah terbukti Bukan hepatitis A, B, C, D, E Yang memang banyak terjadi Bahkan lebih dari 2 miliar orang di dunia Itu sudah terkena hepatitis ya Sampai dengan saat ini Dan di Indonesia sendiri juga sudah Lebih dari 100 juta Nah, hepatitis A dan E Itu akut dan bisa sembuh sempurna Karena dia disebabkan oleh perilaku yang jorok Artinya tangan kita kotor gitu ya Sehingga makanannya tercemar Virus hepatitis A Lalu juga air yang terjemar dari tinja Oleh karena itu penularannya fecal oral Jadi dari Apa namanya Dari Sisa Buang air besar gitu ya VSS gitu Tinja yang tercemar ke makanan atau minuman Yang tidak dicuci bersih Atau dimasak Tidak lebih dari 70 derajat Celcius Biasanya kalau di atas 70 derajat Celcius Virus kuman itu sudah pada mati Nah Hepatitis A itu makanan yang terkontaminasi Hepatitis E air yang terkontaminasi Sehingga akan menimbulkan Sindrom kuning akut Jadi kalau kita melihat Satu sekolah Satu RT Satu panti Satu pesantren Itu kuning semua Nah itu pasti A atau E Oh oke Karena penyebarannya sangat cepat begitu ya Sangat cepat dan lewat perantara tangan Sama kayak kalau kita tipes Mencret gitu loh Iya Jadi makanan dan air ini Iya Medianya sangat-sangat cepat ya Untuk penularan gitu ya Iya betul Nah Untuk penyakit menular Memang kita punya konsep Cegah Cegah sakit Cegah komplikasi dan meninggal gitu ya Jadi kalau kita bicara cegah sakit Yang bisa kita lakukan Perilaku hidup bersih sehat Sering cuci tangan pakai air mengalir sabun Makan makanan yang bersih Memasak makanan yang bersih dan sehat juga ya Juga hepatitis itu bisa dicegah dengan vaksinasi Ya jadi itu cara cegah sakitnya Nah untuk hepatitis A itu sudah ada imunisasinya Untuk anak dan dewasa Tapi ini berbayar Jadi kalau pada anak itu Antara usia 12 sampai 24 bulan Jadi 1 sampai 2 tahun Bisa diberikan 2 kali Itu selang 6 sampai 18 bulan Setiap dosisnya Sedangkan pada dewasa Itu bisa diberikan lebih dari 18 tahun Sebanyak 3 kali Selang pemberian 1 sampai 6 bulan Seperti itu Nah prinsip imunisasi juga lebih baik terlembat Daripada tidak sama sekali ya tentunya Ini kita bicara hepatitis A Jadi ada vaksinnya Tetapi memang berbayar Sedangkan untuk hepatitis B, C, D Itu penularannya nggak lewat makan Bukan lewat makanan Iya lewat mana itu dokter Kalau yang BCD BCD itu lewat darah dan cairan tubuh Jadi cairan saat berhubungan seksual Ataupun darah Nah itu yang menjadi perantara Nah seringkali Orang tidak mendeteksinya waktu akut Sehingga tidak diobati Dan dia berkembang menjadi penyakit kronis Yang butuh pengobatan jangka panjang Bahkan terus menerus Ataupun sudah menimbulkan kerusakan hati Itu yang sangat disayangkan Karena gejala akutnya tidak khas Seperti A dan E yang Matanya kuning banget Kulitnya kuning banget gitu kan Nah yang BCD ini relatif nggak bergejala Gitu Sampai akhirnya dia bisa menjadi hepatitis kronis Tapi hepatitis BCD ini Jika dideteksi dini dengan pemeriksaan darah ya Dan diobati saat fase akut Itu bisa sembuh sempurna Gitu Tetapi jika tidak diobati secara dini Dia akan berkembang jadi kronis Sehingga harus ada pemeriksaan Tandar virus berkala Viral loot Untuk menentukan perlu obat virus atau tidak Nanti akan dihentikan Nanti ada kalanya Bisa jadi tinggi lagi Harus diobati lagi Jadi kambuh-kambuhan seperti itu Baik-baik Nah masih kita sedikit Flashback ke 2022 Nah sekarang kan kondisinya sudah jauh lebih baik ya Artinya dokter dikatakan Sudah bisa dikendalikan Nah kalau melihat pengendaliannya itu sendiri Apakah dari cukup dengan upaya-upaya pencegahan tadi Atau kemarin itu ada semacam program secara masif Begitu secara apa ya Vaksinasi sampai ke mungkin booster Atau langkah-langkah apa yang membuat hari ini sudah terkendali Karena kan unknown ya Kemarin itu sangat misteri Ya unknown Unknown origin Sangat misteri Apa yang dilakukan oleh pemerintah dan semua stakeholder ini Ya tentunya pertama adalah Detect prevent response Detect melakukan deteksi dini Semua gejala kuning dan kearah hepatitis akut Itu dilakukan pemeriksaan komprehensif Dari mulai hepatitis A sampai E Dan juga virus penyebabnya tadi itu Pemeriksaan panel virus Apakah dia adenovirus, covid, dengue, dan lain sebagainya Nah itu sudah dilakukan Ini detect prevent Nah prevent ini tentunya Kita ingin Jangan-jangan nih Karena ini belum diketahui Hepatitis ini sebenarnya bagian dari hepatitis A sampai E Yang diperparah oleh Karena itu Bentuk pencegahan dari A sampai E Itu kita lakukan komunikasi risiko Dan gencarkan kepada masyarakat Termasuk vaksinasi Detect prevent response Nah response tentunya memberikan obat-obatan Yang baik, adekuat Sehingga pasien dapat tertolong di rumah sakit Kan seperti itu Jadi kita sangat penting juga Bagaimana deteksi kepada masyarakat Kader, RT, RW Untuk mendeteksi secara dini Agar bisa diobatin sampai sembuh Tidak keparahan Akhirnya Kader bilirubin sudah meningkat Akhirnya Toxic ya Racun Sampai ke otak Akhirnya meninggal Nah itu kan yang dikhawatirkan Dari kondisi hepatitis kan Gagal hati yang sangat Progresif Cepat Sehingga racun di dalam tubuh banyak Karena fungsi hati untuk Memetabolisme racun Sehingga itu yang akan membuat Kematian Karena sudah sampai otak Jantung Ginjal dan lain sebagainya Upayanya adalah Mencegah Hepatitis dengan vaksinasi Tadi Hepatitis A itu berbayar Nah kita juga program Untuk Hepatitis B Jadi Bayi baru lahir Dan juga Balita Itu Sudah diberikan beberapa kali Vaksin hepatitis B Dan kami menghimbau kepada Masyarakat Ini gratis Dari pemerintah Sehingga Tolong lengkapi Imunisasi Anak Hepatitis B ini Lebih baik terlambat Daripada tidak sama sekali ya Nah bisa jadi kan Waktu era pandemi Kan banyak yang gak mau Imunisasi ke Puskesmas Pusyandu gitu Karena memilih di rumah Nah ini momentum Pasca pandemi ini Kita untuk Meng-catch up Untuk Melengkapi lagi Imunisasi anak kita Hepatitis B tadi Yaitu bayi baru lahir Saat usia 2 bulan 3 bulan 4 bulan Lalu nanti diulang lagi Saat usia 18 bulan Dan 24 bulan Gitu Baik Nah di Indonesia Upaya vaksinasi Untuk mencegah hepatitis ini Memang sudah Lama diberlakukan ya Dokter ya Iya Betul Terutama kepada Anak-anak dan ibu hamil Seperti yang disinggung tadi Di awal Wawancara kita Seberapa besar Sebenarnya pengaruh Dari vaksinasi ini Untuk menurunkan Tingkat kerentanan Terjangkit Hepatitis Dokter Ya Jadi memang untuk Anak Itu Sangat menekan sekali Kami pernah Membuat Analisis data Tahun 2018 Dan 2019 Di DKI Dengan anak yang Melengkapi Imunisasi Hepatitis B nya Dia sangat Kecil kemungkinan Untuk terkena Hepatitis B Juga sebenarnya Penyakit yang lain ya Yang dari Imunisasi Cuma itu sangat-sangat Berpengaruh sekali Nah Pada ibu hamil Itu kan yang Dihawatirkan Dia bisa menularkan Lewat janin Di dalam perutnya Nah Oleh karena itu Kita punya program Gratis Di puskesmas Namanya Pemeriksaan Screening ibu hamil Triple eliminasi Pemeriksaan darah Yaitu HIV Hepatitis B Dan Sifilis Sehingga Kalau dideteksi Ibunya langsung Diobat Waktu untuk Menularkan ke anaknya Dan kalau ibu Hepatitis B nya positif Bayi baru lahir Selain dikasih Vaksin Hepatitis B Dikasih Antibody Imunoglobulin Hepatitis B Jadi double tuh Langsung Untuk mencegah Anaknya Terinfeksi Hepatitis B Kayak gitu Jadi ibu hamil Selain itu juga Yang kelompok berisiko Adalah tenaga kesehatan Sama seperti HIV Tapi HIV belum ada Vaksinnya ya Hepatitis B ini Juga kan Dituarkan lewat darah Sehingga Kalau tenaga kesehatan Kontakt dengan darah Itu harus dipastikan Pakai sarung tangan Karena Tenaga kesehatan Risiko tinggi Untuk terkena Hepatitis B Mungkin Dari cairan tubuh Jarum suntik Yang gak sengaja Ketusuk Oleh karena itu Tenaga kesehatan Diwajibkan juga Untuk melakukan Vaksinasi Hepatitis B Tapi ini Tidak gratis Dari pemerintah Seperti itu Ada Anggaran khususnya ya Untuk tenaga kesehatan ya Kebetulan Belum ada programnya Sehingga Memang itu harus Disediakan mandiri Oleh Nakes Maupun oleh Fasilitas kesehatan Baik Kemudian Kalau Bicara tentang Vaksinasi tadi Apakah harus sampai Booster juga Dokter Untuk hepatitis ini Ya Perlu Tadi saya sampaikan Hepatitis A saja Untuk anak Dua kali Untuk dewasa Tiga kali Itu kan Proses booster Untuk hepatitis B Yang gratis Dari pemerintah Itu Pada anak Diberikan usia Nol bulan Dua bulan Tiga bulan Empat bulan Lalu nanti Diulang Diulang 18 bulan Itu Itu Boosternya Yang Pengulangan Ya Betul Nah Setelah Mendapatkan Vaksin Sebagai Pembelajaran Bagi masyarakat Ini apa yang harus Dilakukan ya Agar terhindar Dari penyakit ini Apa yang Yang harus Diperhatikan Begitu Apa ya Pola-pola Hidup Yang tadi Dokter Sampaikan PHBS Apakah ini Juga Masih kurang Cukup Atau ada Yang lain Dokter Oke Tadi kita bagi dulu ya Cegah sakit Sama cegah meninggal ya Kalau kita bilang Cegah sakit Selain vaksinasi Kita lihat Perilakunya Kalau A dan E Itu kan ditularkan Melalui tangan Artinya Kita harus menjaga Tangan kita Senantiasa bersih Ya Apalagi kalau di kerumunan Apalagi kalau kita berada Di lokasi yang memang Misalnya kayak Panti asuhan Bareng-bareng gitu ya Asrama Seperti itu Jadi Rajin cuci tangan Pake air mengalir Dan sabun Itu dapat Menggendari Semua penyakit Menular sebenarnya Lalu juga Memasak Makanan itu Mencuci dengan bersih Ya Lalu juga Air bersih Air minum Juga harus bersih Sering diperiksa Berkala Agar tidak Tercemar tinja Seperti itu ya Dan juga Memasak makanan Secara matang Di atas 70 derajat Itu Itu anjuran kami Nah untuk BCD Karena dia ditularkan Melalui cairan tubuh Oleh karena itu Pertama melakukan Aktifitas seksual Yang aman Ya Tidak bergontak Ganti pasangan Seperti itu Lalu juga Menghindari Narkoba Jarum suntik Karena sering Berganti-ganti Apa Memakai jarum suntik Yang sama Seperti itu Juga Juga tadi Mengikuti program Triple eliminasi Ibu hamil Untuk Mendeteksi dini Jikalau ada 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 kelainan Seperti itu Itu adalah Upaya-upaya yang Bisa kita lakukan Juga tenaga medis Bagaimana memakai Sarung tangan Gitu ya Ketika Kontakt dengan pasien Nah selain Cegah sakit Tentunya Cegah meninggal Nah ini dengan Cara melakukan Deteksi dini Secara berkala Untuk Kelompok berisiko Untuk hepatitis A Dan E Ini pasti kan Outbreak ya Wabah ya Itu nanti pasti Peran dinas kesehatan Akan turun Bersama puskesmas Melakukan pemeriksaan Ke laboratorium Gratis dari pemerintah Sedangkan untuk B, C, dan D Ini Deteksi dininya Tadi kelompok berisiko Ada ibu hamil Terus Pengguna jarum suntik Lalu juga Wanita Pekerja seksual Gitu ya Lalu juga Apa namanya Ada Waria Transgender Kelompok gay Dan lain sebagainya Itu kelompok-kelompok berisiko Yang harus juga Melakukan rutin Ya mungkin 6-12 bulan sekali Periksa secara Voluntir Untuk Tadi itu Hepatitis B Bisa diakses Gratis di puskesmas Itu nanti ada Program Apa namanya Program untuk Screeningnya Dan program Untuk Counselingnya Seperti itu Termasuk juga AIV Kayak gitu Jadi Nanti dilakukan Deteksi dini Ketika memang positif Langsung diobati Dengan cepat Kalau bisa di fase akut Biar bisa sembuh Secara sempurna Atau Secepat-cepatnya Ketika didiagnosis Itu akan segera diobati Untuk mencegah komplikasi Gagal hati Gitu Karena Kalau tidak diobati cepat Komplikasinya itu Akan terjadi Gagal hati Artinya Hatinya itu rusak Sirosis hepatis Dia juga bisa Mengenai Empeduh Lalu nanti Apa namanya Dia punya Kadar bilirubin Yang meningkat Sehingga itu bisa Toksik Ke otak Ke jantung Itu akan mematikan Seperti itu Nah Pemeriksaan Sederhana juga Selain HBS AG Yang ada di Puskesmas Gratis ya Sifilis HBS AG HIP Itu gratis Di Puskesmas Di Puskesmas Juga bisa dilakukan Pemeriksaan SGOT SGPT Jadi kalau memang Ada kecurigaan SGOT dan SGPT Itu sebagai fungsi Dari liver meningkat Itu biasanya Langsung dilanjutkan Pemeriksaan hepatitis Yang lain-lain juga Gitu Oke Itu ya Ternyata sudah Ada layanan-layanan gratis Yang bisa dimanfaatkan Oleh masyarakat ya Ya Betul sekali Jadi ada dua hal tadi Cegah sakit Dan cegah meninggal Itu penting untuk Di Perhatikan oleh masyarakat ya Baik Kemudian dokter Ini Mohon dikoreksi Kalau salah Dari beberapa sumber Kami mendapat informasi Bahwa di Indonesia itu kan Ada sekitar 20 juta Penderita hepatitis ya 18 juta Hepatitis B Sisanya Hepatitis C Nah upaya pemberian Vaksin hepatitis ini Juga kan dilakukan Sudah Sejak lama oleh pemerintah Secara gratis lagi Nah apakah ada Upaya lain Yang dapat dilakukan Oleh pemerintah Indonesia Agar target Pemberantasan hepatitis 2030 Ini dokter Dapat dicapai Sebagaimana yang Di Disarakan oleh WHO ya Ya betul sekali Jadi memang Yang paling penting itu Kita harus Menciptakan Kultur di masyarakat Paradigma hidup sehat Cegah sakit Jadi jangan sakit dulu Baru berobat gitu Kita memang harus Menguatkan Mindset Dari seluruh masyarakat Bahwa Mencegah sakit itu Adalah yang utama Karena Itu bisa Mengurangi beban negara Bisa lebih hemat Sehat Bugar produktif Gitu kan Yang gak perlu Obat gitu Juga Kita harus berpikir Sehat itu Dimulai dari diri kita Sendiri dan keluarga Ketika kita Bicara Kenapa sih Udah sebegitu agresifnya Pemerintah hepatitis Masih ada aja Karena itu Terkait dengan Kita mengubah Mindset dan perubahan Perilaku dan risiko Jadi Bagaimana Faktor risiko Yang tadi Mempengaruhi itu Sangat penting ya Kalau kita Adopt dari programnya HIV Itu kan ada Three zero Zero infeksi baru Zero meninggalkan HIV Zero stigma Artinya kita harus Berpikir gimana Zero infeksi baru Kita harus Kuatkan Kempennya Jadi Ketika Berhubungan seksual Harus yang aman Ya Pakai kondom Kayak gitu Terus juga Tidak berganti-ganti Jarum suntik Dan lain sebagainya Perilaku-perilaku Yang memang Sangat mendukung Ke arah Hepatitis B, C, D Ini yang masih banyak terus Kalau A dan E Hampir gak ada gitu ya Pasti kalau ada Langsung ketahuan Dan itu akut Bisa sembuh sempurna Nah makanya yang B, C, D ini Itu yang sangat Saling berhubungan Hepatitis B Biasanya ke D-nya positif Kalau C Biasanya karena Perilaku Apa Gonta-ganti Jarum suntik Eh jarum suntik Yang dipakai bersamaan Kayak gitu kan Nah ini Perilaku ini yang Saya rasa perlu Lebih diagresifkan Sehingga Indonesia bisa Benar-benar Mencegah Tidak hanya Mengendalikan Tapi mencegah Sakitnya dulu Nah ketika Ketika pengendalian Saya ketahui memang Sudah banyak Obat antivirus Yang diberikan Dalam berbagai kondisi Termasuk tadi Ibu hamil Tadinya tuh Gak ada Obat antivirus Yang bisa dikasih Untuk hepatitis B Tetapi Saat ini Di dua rumah sakit Di Karyadi Semarang Dan juga di Makassar Sulawesi Selatan Itu sudah bisa Diberikan Obat antivirus Merk Yang diberikan Di luar negeri Atas anjuran WHO Untuk ibu hamil 28 minggu Atau lebih Nah ini akan diperluas Di 10 kabupaten kota Di Indonesia Seperti itu Ya mudah-mudahan Semakin banyak Semakin masif Dan semakin Terkendali Semakin Kecil angkanya Kasus-kasus di Indonesia Khususnya Iya Dan bisa sembuh Sembuh Dan tidak relapse Tidak kambuh Gitu Karena kan kalau orang Hepatitis kronis Itu dia Fase-fase Akan ada pemeriksaan Berkala Kadar virus Di dalam tubuhnya kan Ketika tinggi lagi Kasih antivirus lagi Kayak gitu Nah diharapkan Bener-bener bisa Menekan jumlah virusnya Sehingga Tidak kambuh lagi Betul Bisa sembuh Secara total Dan tidak kambuh lagi Betul sekali Terakhir dokter Ngabila Hepatitis ini kan Dari virus Yang boleh dikatakan Silent killer lah ya Apa imbawan Untuk masyarakat nih Terakhir Terkait dengan Hepatitis ini Supaya Di Indonesia Bisa terbebas lah Dari penyakit yang satu ini Ya Teman-teman semua Tentunya kita sedih ya Masih adanya Hepatitis Di Indonesia Jangan panik Waspada selalu Ini adalah penyakit Menular yang sangat Amat bisa kita cegah Gitu ya Dengan cara yang paling mudah Itu adalah Adanya vaksinasi Ya Vaksinasi ini Vaksinasi hepatitis B Dari bayi baru lahir tuh Gratis Diberikan oleh pemerintah Berbarengan dengan 15 jenis Imunisasi gratis lainnya Di Indonesia Yang dilakukan pemerintah Dan ini sudah di input Dalam sistem Akan ada Sertifikat di satu sehat Jadi itu sebagai Bukti otentik Anak kita sudah melengkapi 15 imunisasi tadi Yang itu mungkin nanti Bisa dipakai Untuk Beasiswa keluar negeri Untuk Kegiatan-kegiatan Persekolah Dan lain sebagainya Jadi yang ingin saya himbaw adalah Jangan berpikir kita Sakit dulu Diobati Terus pengobatan Yang panjang Melolahkan Tapi kita Bantu pencegahannya Dengan imunisasi Dan mengendalikan Faktor risiko tadi Dan pola hidup Bersih dan sehat Seperti itu Juga kita harus menjaga Imunitas kita Untuk terus bagus Dengan cara Melakukan pola hidup sehat Setiap hari Tidak merokok Rajin olahraga Makan sayur buah Yang cukup Kurangi gula garam lemak Tidur tujuh jam Minimal sehari Dan juga tentunya Tidak stres Nah itu cara-cara kita Untuk menjaga imunitas Kita tetap baik Agar virus-virus Tidak masuk ke dalam tubuh kita Baik Singkat tapi Komprehensif ya Terima kasih dokter Ngabila Salama Sudah berbagi waktu Dengan pendengar Voice of Indonesia Dan juga Pemirsa Yang tentunya Setia tadi Mendengarkan kita Dan menonton Kita berbincang ya Mudah-mudahan Di lain waktu Kita bisa Kampanye lagi Dengan isu-isu yang lain ya Dokter Ngabila ya Pasti ditunggu Isu kesehatan lainnya Baik Baik Terima kasih Selamat Berakhir pekan Dan pendengar Demikian Perbincangan kami Seputar hari Hepatitis dunia Tahun 2023 Hanya di Voice of Indonesia Dari Indonesia untuk dunia Voice of Indonesia Dari Indonesia Untuk dunia Dari keni